Indah saat ini jabatan Pangkosrat masih kosong sepeninggalan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang dilantik Presiden sebagai Kepala Staff Angkatan Darat atau KSAD. Terhitung hampir 30-an jabatan itu kosong atau lebih tepatnya sejak 17 November 2021. Sejumlah nama perwira tinggi TNI AD meramaikan bursa calon Pangkosrat pengganti di antaranya Pangdam Udayana Meijen Maruli Simen Juntab dan Pangdam Siliwangi Meijen Agus Subianto. Lalu bagaimana peluang menantu Luhut yakni Maruli Simen Juntab yang disebut-sebut menjadikan didat kuat untuk posisi Pangkosrat? Pengamat militer Beni Sukadis membeberkan seberapa besar peluang Meijen TNI Maruli Simen Juntab untuk menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkosrat. Ia mengungkapkan Maruli memiliki peluang besar menjadi Pangkosrat jika faktor politik yang menjadi pertimbangannya. Dengan statusnya sebagai menantu Luhut Binsar Panjaitan Maruli dinilai Beni memiliki modal besar untuk penduduki tongkat Komando Puncak Pimpinan Kostrat. Kedati demikian, Beni mengatakan Maruli tak masuk dalam daftar prioritas jika pengangkatan Pangkosrat berdasarkan senioritas. Beni kemudian mengungkapkan nama-nama yang lebih cocok mengisi jabatan Pangkosrat jika dilihat dari senioritas. Mereka adalah Meijen TNI Agus Subianto, Meijen TNI Teguh Pujo Rumekso, dan Meijen TNI Inyuman Kantiasa. Hal serupa juga pernah disampaikan Direktur Institute for Security and Strategic Study Kairul Fahmi. Fahmi menilai Maruli tak masuk dalam daftar prioritas Pangkosrat, lantaran masih banyak perwira bintang dua lainnya yang lebih senior. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!